BASA PEMURAMAN PYTEN BASA PEMURAMAN PYTEN ini dibuat dan dikembangkan oleh seorang programmer asal pernah bernama Guido Van Rossum pada tahun 1990-an. Pembuatan BASA PEMURAMAN PYTEN ini sebenarnya terinspirasi dari BASA PEMURAMAN ABC. Tahun 1995, Guido Van Rossum mengumumkan Python supaya lebih aksetabel saat beliau berada di Corporation for National Research Initiative. Selain itu, Guido juga merilis beberapa bentuk atau versi dari Python. Kemudian pada tahun 2000, Guido melakukan pembaruan versi Python sehingga pada saat ini Python memiliki tiga versi yang berbeda, di mana semua versi Python yang dirilis bersifat open source. Di tahun 2001, terbentuklah organisasi Python yaitu Python Software Foundation, yang merupakan organisasi non-profit yang khusus dibuat untuk berbagai hal yang meraitan dengan intelektual dari Python. Nama Python diambil dari sebuah grup komedi Inggris bernama Monty Python, di mana Guido adalah pengembar dari grup tersebut. Saat ini, Python sudah dirilis banyak tiga versi dari Python, mulai dari versi 1 hingga 3. Perbedaan dari Python versi 2 dan versi 3 adalah, Python versi 2 merupakan versi Python yang banyak digunakan untuk saat ini, sedangkan Python versi 3 merupakan pengembangan lanjutan dari versi 2, sehingga Python 3 mempunyai fitur yang lebih banyak dibandingkan Python 2. Keunggulan Mudah dibelajari Sebagai bahasa tingkat tinggi dengan sintak mirip manusia, Python mudah dibelajari. Bahkan jika dibandingkan dengan sesama bahasa tingkat tinggi, perintah coding Python jauh lebih simpel. Multiplatform Python adalah bahasa pengurkeman multiplatform. Maksudnya, Anda bisa lulusan penulis coding Python, lalu menjalankan di berbagai sistem operasi populer, sebut saja Windows, Linux, maupun MacOS. Multifungsi Selain multiplatform, bahasa penguraman Python juga multifungsi. Hal ini karena bahasa Python dapat dibakai di berbagai sektor program seperti desktop, mobile, web, dan lainnya. Gratis dan open source Alasan pertama, Anda belajar Python karena ia dapat digunakan sejarah gratis. Semua library, modul, maupun tools untuk menjalankan Python dapat Anda nikmati tanpa perlumber sepeserpun. Ruang lingkup Berikut adalah kegunaan dari bahasa Python. Di antaranya adalah untuk Aplikasi mobile, aplikasi website, aplikasi desktop, data sign, analisis, IoT, machine learning AI, maupun robotik. Demikian dapat kami sampaikan tentang bahasa penguruman Python. Bagaimana? Apakah kamu tertarik untuk mempelajarinya? Terima kasih telah menonton!